Kyiv melancarkan serangan besar-besaran ke pusat penahanan tentara Ukraina dan militan Azov. Serangan menyebabkan 40 tahanan Ukraina meninggal di tempat dan puluhan petugas terluka. Curu bicara militer Rusia Lieutenant General Igor Konashenkov, tanggal 29 Juli mengatakan serangan sengaja dilakukan oleh rezim Kyiv. Mereka menyerang dengan MLRS HIMARS buatan Amerika Serikat dengan sasaran penahanan tawanan dekat Elenovka, tempat prajurit Ukraina, termasuk pejuang Azov, ditahan. Empat puluh tawanan perang Ukraina tewas dan tujuh puluh lima terluka. Selain itu, delapan karyawan pusat penahanan terluka dengan berbagai tingkat keparahan, kata Igor Konashenkov. Sejumlah besar tentara Ukraina sekarang secara sukarela meletakkan senjata mereka, mengetahui perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang di pihak Rusia. Provokasi terang-terangan ini dilakukan untuk mengintimidasi prajurit Ukraina dan mencegah mereka menyerah. Keadaan provokasi ini sedang diselidiki tambah Igor. Kyiv belum merespon pernyataan Rusia ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!